Dari Irmaryani ya, seorang akhwat 22 tahun dari Pandeglang, buruh, belum menikah. Assalamualaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya Ustaz, insyaAllah saya akan menikah. Dia meminta saya jujur, namun dia tidak bisa menerima kejujuran saya. Bagaimana cara meyakinkannya Ustaz? Coba kembali ke sana. Baik, mungkin bagaimana cara meyakinkannya? Saya tidak tahu ini pertanyaan masih sangat global ya, masih sangat global. Apa yang dia minta Anda jujur? Dan pada saat Anda jujur, apa yang membuat dia tidak bisa menerima? Ini masih belum jelas gitu. Kalau yang dimasukkan sini adalah masa lalu Anda, yang kelam, Anda tidak perlu cerita. Anda cuma mengatakan saya, si Fulana sekarang keadaan saya. Kalau dia tanya, dia desak, bagaimana pergawalan dulu, dulu memang saya belum kenal agama. Anda bahasakan baik-baik. Kalau ada sesuatu yang Anda sudah sampaikan, mungkin Anda tidak perawan atau apa. Anda bahasakan, dia tidak bisa terima, itu hak dia. Karena Anda sudah menceritakan gitu kan. Maka sudah, Anda ikhtiar dengan orang lain saja. Apalagi umur Anda masih muda, 22 tahun, insyaAllah Anda coba ikhtiar dengan orang lain. Baik, selanjutnya kita akan bacakan dari medsos yang sudah masuk. Dari Muhammad Fahmi. Laki-laki 34 tahun dari Jakarta, karyawan swasta. Sudah menikah, keluarga istri saya menghina dan merendahkan saya. Bahkan meminta saya untuk menceritakan istri saya karena saya mau mengajak istri ke kota saya. Saya harus bagaimana, Ustaz? Tidak usah dengar mereka. Tidak usah dengar. Tidak ada hak siapapun dari keluarga istri Anda untuk mengatur Anda mau bawa ke mana istri Anda. Itu poin, Anda harus punya prinsip. Ajak ke kota Anda, silakan. Yang penting istri Anda, Anda jelaskan. Karena suami istri bersama, terutama istri, harus ikut dengan suaminya. Itu risiko, kenapa dia mau menikah dari awal. Jadi tidak usah ada hubungannya dengan keluarganya sama sekali. Anda pamit baik-baik, walaupun untuk orang tuanya, Anda tetap jalan. Tidak ada yang salah dalam masalah itu. Saya melihat Allah Alam, Sudara Fahmi, tidak memiliki kesalahan sama sekali dalam masalah ini. Selanjutnya kita baca dari grup KHB, WA KHB. Dari grup Ikhwan, ada, ini mungkin, apa ini TJ ini? Tanya jawab ya? Baik. Dari Jamal, 39 tahun dari Jakarta. Ustaz bagaimana memberikan penjelasan terhadap saudara perempuan kami, hal pembagian waris. Mereka perempuan maunya sama bagian laki-laki dan perempuan. Jelaskan hukum syari'inya. Tidak boleh sama sekali ini. Haram hukumnya. Karena Allah SWT berfirman, Laki-laki akan mendapatkan dua bagian dari perempuan dan tidak boleh disamakan. Kalau mereka bertanya, kenapa memang tidak bisa disamakan? Karena memang Allah SWT telah memberikan keamanan kepada para wanita. Sebelum menikah, ayahnya punya kewajiban membiayai hidupnya. Makan, minum, tempat tinggal, pokoknya hidup sama ayahnya. Setelah menikah, suaminya diwajibkan untuk membiayai dia. Makan, minum, tidurnya, rumahnya, segala macam. Dia penuhi semua. Jadi wanita dalam semua keadaan sebelum menikah aman, setelah menikah aman. Makanya warisannya cuma satu. Kalau laki-laki, sebelum menikah, atau sebelum balik, wajib orang tuanya membiayai. Tapi kalau sudah balik di atas 12 tahun, sudah balik, sudah bukan kewajiban lagi hukumnya, sudah sunnah. Ayahnya membiayai dia. Dan dia, setelah menikah pun, dia wajib membiayai istri anaknya, dan dia juga membiayai kalau orang tuanya tidak mampu. Makanya mereka mendapatkan warisan dua. Berikan penjelasan. Selanjutnya, dari hamba Allah, seorang akhwat, 28 tahun, pegawai swasta, dari DKI Jakarta, 0812-821, sekian-sekian. Suami saya mengaku faham agama, faham agama, ilmu agama, atau manasalaf, tetapi tidak menerapkannya dalam muamalah. Seperti, masih suka main game online, bergaul dengan teman-teman yang buruk, tidak bisa menundukkan pandangan terhadap wanita. Saya sakit hati dengan sikapnya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Semoga Allah SWT berikan hidayah suami ibu, supaya dia bisa jadi istiqamah lagi. Tapi kita rincikan, masalah main game ini masih ada rincian para ulama. Tidak semua game itu dilarang. Kalau game itu bukan hal yang buruk, masih ada yang membolehkan. Masalah pendidikan, masalah hal-hal yang bermanfaat. Saya pernah lihat ada game yang dimaini oleh anak-anak saya di rumah, itu game dokter. Diajarin mereka kalau jadi dokter gigi, harus apa yang dipersiapkan. Jadi ini mereka tahu. Ternyata ada pengaruhnya pada saat ke dokter gigi, mereka tidak takut. Itu contohnya. Mungkin orang dewasa ada hal-hal yang... Tapi saya tidak mengatakan semua game. Boleh ya. Kalau ada game-game yang buruk, itu tidak boleh tentunya. Tapi ini kita bicara secara umum. Kalau masalah gamenya. Kalau masalah bergaul dengan teman-teman buruk, ini tolakukannya apa buruk ini? Ibu pandang buruk dari mana? Apakah buruk menurut pandangan ibu atau memang pandangan agama? Bisa saja mungkin menurut ibu buruk, menurut mereka tidak. Menurut suami tidak gitu ya. Misalnya teman-teman pengajiannya diajak, tapi mungkin mereka dulunya anak-anak gaul, sekarang hijrah. Kita lihat keadaan. Kalau memang betul seperti apa yang ibu bahasakan, ternyata permasalahannya adalah pergaulan buruknya, itu lain. Yang betul-betul teman-teman buruknya, itu lain. Memang harus dinasihatin. Kembali dulu ke yang tadi, saya kembali dulu. Kemudian, tidak bisa meludukan pandangan terhadap wanita. Nah ini juga buruk ini. Kalau anda masukkan adalah tontonan-tontonannya, dia berinteraksi dengan lawan jenis, dan selalu tatap-tatapan dan segala macam. Nah ini memang haram. Ini dakwal dalam Islam. Anda tidak usah sakit hati. Sehingga anda katakan, saya sakit hati dengan sikapnya. Jangan sakit hati. Sahabat Nabi saja, yang lihat Nabi SAW, ada yang berbuat dosa. Anda perlu dengar riwayat, kalau ada sahabat Nabi yang datang tiba-tiba ke masjid, dalam kondisi dia ketakutan, dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya telah binasa. Kalau Rasulullah SAW, kenapa? Karena saya sudah mencium seorang wanita di pinggir Madinah. Dia menganggap dirinya binasa, kena buat dosa. Itu sahabat Nabi loh, datang. Ada di antara orang yang melakukan perbuatan dosa. Tidak semua manusia itu sempurna, Bu. Ini cobaan yang Allah SWT berikan kepada anda. Bagaimana caranya? Anda berikan masukan baik-baik. Berikan masukan baik-baik. Dengarkan cerama tentang masalah tidak bolehnya bergaul bebas dengan wanita. Atau melihat sesuatu yang haram. Ada banyak coba, berikan cerama. Di saat anda lagi santai. Apalagi anda selesai melakukan hubungan biologis. Anda bisa di situ, berbicara dengan baik. Dengan suami menyampaikan, cuplikan-cuplikan. Baik, silakan penel vote yang sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat ini saya masuk kuliah dan berada di tingkat ayat. Dan sudah ada orang sana mulai memikirkan hal yang berkaitan dengan keluarga. Namun, terkadang saya masih menggunakan Ustaz Halapa yang harus saya lakukan sebagai laki-laki atau harus mulai dari mana agar saya nanti bisa membangun keluarga sekenapa wadah warahmat dan hidup bersama hingga keseluruhannya. Terima kasih. Baik. Kami sebenarnya punya ada daurah ya. Daurah atau pesantren kilat untuk orang seperti Anda ini. Yang kami namakan manajemen rumah tangga islami satu. Tapi memang itu tidak diangkat di medsos. Itu sifatnya pelatihan. Anda bisa nanti konsultasikan kepada teman-teman tim kira-kira kapan lagi diadakan. Tapi saya akan berikan garis besarnya. Yang Anda lakukan adalah pertama sekali memahami kalau nikah itu ibadah kepada Allah SWT. Jadi nanti membangun rumah tangga, menikah dengan seorang wanita, dan Anda ikuti dengan syarat islam, meminta izin kepada walinya, walinya menikahkan Anda, Anda berikan mahar, ada kalimat akad. Anda lakukan semua itu. Ada dua saksi, maka sudah sah pernikahan Anda. Maka Anda jalankan seorang syarat islam, lalu kemudian Anda jalankan semua ke depannya, apapun dalam rumah tangga itu, itu ya, karena, atau apa yang Allah SWT panduhkan. Seperti misalnya, Anda menjadi suami menjalankan tugas dan kewajiban Anda. Kan diantaranya itu mu'asyar bil-ma'ruf. Anda harus bergaul dengan baik dan santun dengan istri. Kata Nabi SAW, orang yang paling baik, akhlaknya, terkaitkan orang yang paling baik pada istrinya. Dan yang paling baik pada istrinya adalah aku, kata Nabi SAW. Kemudian, Anda memberikan nafkah. Nafkah itu, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Lima hal ini. Makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, transportasi, semampu Anda. Mau kos-kosan kah, mau kontrak kah, itu semampu Anda. Atau Anda kalau belum bisa beli kendaraan, Anda pakai kendaraan umum, itu semampu Anda. Ini kewajiban. Kemudian juga, selanjutnya, memenuhi kebutuhan biologis istri. Karena Nabi SAW memang memerintahkan kita untuk memberikan hak mereka sebagaimana hadith Abu Darda, yang tidak memberikan hak biologis istrinya, Abu Darda. Maka ditugur oleh Nabi SAW, kalau Tuhanmu punya hak, Abu Darda, istrimu juga punya hak. Di sini, bahasan tentang masalah kebutuhan biologisnya. Kemudian, pendidikan dalam masalah agama dan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, dan juga perlindungan. Nah, lima hal ini Anda jaga, maka ini adalah tugas Anda dalam rumah tangga. Jadi, yang pertama, Anda menikah, karena itu adalah ibadah. Allah perintahkan supaya berpahala, yang kedua, jalankan tugas Anda sebagai suami. Kurang lebih berkisar di lima poin tadi. Kemudian setelah itu, Anda coba kembali lagi ke masalah yang selanjutnya, cari pekerjaan yang halal, pendapatan yang halal, yang membuat Anda bisa akhirnya, yang memberikan pendapatan atau makanan, suplei makanan dan minuman yang halal. Karena ini sangat berpengaruh pada, apa namanya, akhlak dan sikap, daripada pasangan kita. Dari Desi Irdiana, dari yang sudah masuk di WA, 43 tahun, di rumah tangga, di Yogyakarta, dari nomor 0821-7129, sekian-sekian, bagaimana meyakinkan putri kami, agar lanjut SMP ke Pondok? Karena putri kami menolak, dengan alasan tidak mau pakai cadar, atau hijab besar, dan tidak bisa baca novel. Pertama sekali saya doakan, semoga anak ibu mendapatkan hidayah ya. Ini kalau yang saya tangkap, kesalahan dari awal pendidikannya, kalau dari awal, Anda sudah membiasakan dia berhijab, dari kecil, Anda sudah biasakan yang dia baca adalah, buku-buku agama, bukan novel, maka tidak akan ada kendala. Itu kan kendalanya. Dia tidak mau cadar dan hijab syari'i, dan tidak bisa baca novel. Tapi kalau Allah takdirkan, sudah seperti ini, maka saya berikan solusi di saat sekarang, kejadian sudah terjadi. Tapi idealnya, bagi teman-teman yang ikuti acara ini, Anda sebaiknya membiasakan anak-anak dari kecil, biasakan hijab. Jangan anggap itu kampungan, jangan anggap itu panas, pakein dari masih kecil. Biarkan mereka cinta dengan jilbab itu, dengan hijab. Berikan busana-busana muslimah, kemudian bacakan, berikan hadiah buku-buku, sejarah Nabi, kisah-kisah Nabi, komik, ada banyak yang sudah sesuai dengan syari'i, biasanya mukanya dihapus. Itu Anda lakukan. Baik. Sekarang kalau sudah terlanjur, dia tidak mau melanjutkan SMP ke pondok, bagaimana caranya? Yang paling pertama sekali, yang Anda lakukan berdoa kepada Allah SWT. Doakan, supaya Allah buka hatinya dan merunakkan. Karena doa itu bisa menembus hati manusia bahkan. Dan bisa lebih dasyat menembus benteng-benteng musuh. Berdoa dengan tulus sebagai ibu, Anda doakan supaya Allah berikan hidayah. Yang kedua, Anda coba mencari tahu atau memberikan dulu gambaran ya, kalau Anda punya cuplikan-cuplikan yang Anda bisa dapatkan tentang bagaimana hijab syari'i itu ya. Kalau tidak salah itu saya pernah lihat ada beberapa cuplikan di barat ya, orang-orang pakai hijab syari'i yang menampilkan atau mengajak orang lain untuk bisa mencoba hijab dari orang-orang muslim, sehingga mereka tertarik maksud Islam. Atau minimal Anda berikan misalnya busana muslimah, Anda berikan pakaian yang bagus, lalu kemudian Anda cobakan ke dia, lalu Anda puji dia. Ini kan masih SD ya, yang saya tangkap ini. Masih kecil, mungkin belum balik gitu. Anda masih bisa, masih ibarat pohon itu masih belum keras. Kalau sudah SMA, S1 itu biasanya sudah agak keras. Kalau seperti pohon, sudah sulit Anda bengkokkan, kalau masih kecil Anda masih bisa atur dia. Walaupun kadang-kadang harus menggunakan tali menariknya. Maka Anda bilang ya, coba pakai, begitu pakai, coba pakai ini. Ini ibu belikan, Umi belikan, coba pakai. Lalu Anda puji dia, oh Masya Allah cantik sekali pakai begini. Apanya yang salah gitu. Kemudian yang ketiga, Anda lihat, dia bergaul sama siapa? Biasanya ini, dari bahasa teman-teman, di SD, apalagi kalau dia sekolah di SD umum, bukan SD Islam, biasanya mereka sudah ngobrol tuh. Pesantren ini kesannya momoknya, seperti momok yang menakutkan, tanda kutip ya, bagi mereka. Pesantren itu, kayak ini, harus pakai hijab, tidak boleh baca novel, tidak bisa, ya ujungnya juga, tidak boleh bergaul bebas, tidak bisa nonton bioskop, tidak bisa ini, tidak bisa itu, itu semua. Dan dia tanya, nah ini biasa dari perkataan teman-temannya. Nah di sini, Anda sudah harus bisa membatasi, ya, teman-teman, sudah harus membatasi teman-temannya. Jadi Anda batasi, dan siapa di antara teman-temannya, siapa sih teman kamu yang ngobrol, oh si fulan, si fulan, coba Anda temuin sebagai ibu. Kenapa anak nggak mau di pesantren? Tanya depan anak Anda. Oh, iya karena ibu saya bilang begini, oke. Tapi nggak benar. Ada pesantren itu begini, ada pesantren itu begini, dijelaskan. Kalau, sebenarnya pesantren tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Semoga saja, dengan teman-temannya ini, diberikan penjelasan di depan dia, dan Anda punya jawaban, argumen yang kuat, itu akan bisa lebih mudah membuat mereka bisa faham. Kemudian, solusi masalah novel, Anda kasih dia. Kan dia masih SD. Masih-masih bisa diberikan buku-buku Islam, ya. Sejarah-sejarah Nabi, ya. Banyak sekali, buku-buku sejarah Nabi. Yang Anda bisa beli, ya. Yang saya ingat itu ada dari salah satu teman kami, Ustadz Nidhar Hafidahullah, ada Priseh Quran, banyak menerbitkan buku-buku tentang sejarah anak-anak. Itu bagus. Anda bisa berikan kepada dia, gitu. Kisah tentang para umatimu'umin atau para sahabiat Nabi. Anda bacakan atau dia baca, bergambar, berwarna. Itu akan lebih banyak membantu, insyaAllah. Dengan izin Allah s.w.t. Dari medsos kita, hamba Allah, perempuan, 29 tahun, bisa ditampilkan di layar. Seorang pegawai swasta dari Jawa Tengah, dari nomor 08565632, sekian-sekian. Pertanyaannya, bagaimana agar hati ikhlas menerima ujian yang Allah berikan? Karena sampai sekarang kami belum diberi momongan. Pertanyaan yang bagus, bagaimana agar hati ikhlas? Saya akan bahas dulu ikhlas. Ikhlas itu, bahasa Indonesia-nya tulus. Tulus. Dan, memang ini asas daripada ibadah kepada Allah s.w.t. Tidak ada penerimaan amal tanpa ikhlas. Dalam sebuah hadith yang suhih diriwayatkan oleh Al-Mudri dalam kitab Targibu Tarhibnihan dan disuahihkan oleh Syekh Al-Bani, ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, apa yang akan didapatkan dari seseorang yang berperang, dia karena Allah dan sekaligus juga untuk deportasinya. Supaya dia dikenal, supaya dia dikenang, supaya dikatakan dia kesatria, dia pahlawan. Maka kata Nabi S.A.W., tidak ada sesuatu yang dia dapatkan. Karena orang ini bertanya tentang alasan pahalanya. Maka, orang itu bertanya sampai tiga kali. Nabi S.A.W. tetap saja mengatakan tidak ada sesuatu lalu, belum menutup. Setelah tiga kali, orang itu mengulangi pertanyaannya. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Dan diharapkan wajahnya. Itu masalah ikhlas. Jadi intinya, dia tulus karena Allah S.W.T. Nah, agar bisa ikhlas ini, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus kuat keyakinan kita tentang keberadaan Allah S.W.T. Harus benar-benar kental permasalahan itu. Tidak lagi keraguan tentang Allah S.W.T itu satu saja. Pencipta langit dan bumi ini satu. Dia Tuhan kita. La ilaha illallah. Dan dia maha mendengar. Maha mengetahui. Maha dermawan. Maha baik. Suka memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Semua ini terjadi dengan hikmahnya. Adanya malam, siang, turunnya hujan. Ada orang yang berkulit putih, berkulit hitam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang meninggal dalam kondisi sakit. Ada yang tidak sakit, sudah meninggal. Jadi, banyak hal yang bisa diambil, dilihat dari hikmah-hikmah Allah S.W.T. Maka, dengan yakin seperti itu, Allah punya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, diantaranya yang perlu dikasih bawai, kalau orang mau ikhlas itu, kasih sayangkan Allah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Itu dijelaskan dalam hadith Bukhari. Bagaimana Nabi S.W.T. menatakan kepada para sahabat, ketahuilah, seolah-olah Tuhan kalian, Allah, lebih menyayangkan daripada ibunya, ibu kalian sendiri. Bagaimana ibu menyayangi kita, menyayangi bayinya, dia siap berkorban demi untuk anaknya, maka Allah lebih sayang. Allah tidak pernah mau mencelakakan hambanya. Allah tidak mau kita menderita, Allah tidak mau kita masuk ke neraka, Allah tidak mau kita disiksa. Terbukti Allah bukakan pintu taubatnya. Orang sudah berbuat dosa 70 tahun pun, di hari pertama umur 71 tahun, dia bertaubat nasuhat, detik-detik itu Allah maafkan. Bahkan Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan dengan seseorang yang kehilangan seluruh bekalnya dari padang pasir, lalu dia putus asa, kemudian dia menemukan kembali. Ini yang bisa membawa pada keikhlasan pertama, yaitu mengenal dan meyakini Allah S.W.T. dengan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi kalau ada sesuatu yang kita ingin, seperti ini ingin ngomongan, belum Allah kasih, maka yakin Allah punya hikmah di situ. Allah punya hikmah. Ada alasan kenapa Anda belum dikasih ngomongan. Karena dari 100% manusia yang tidak mendapatkan keturunan ini, dibawah 5% sebagai bentuk ujian kepada mereka. Umumnya orang punya keturunan, karena kalau tidak, maka tidak ada populasi manusia. Sementara Allah yang menciptakan kita di muka bumi ini, untuk ada beribadah kepada Allah, dan ada populasi yang tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir itu lahir. Karena begitu. Berarti ini murni Allah menguji Anda. Cobaan. Dan ini bukan cuma pada Anda. Ini ukti yang bertanya ya. Apalagi umur Anda masih 29 tahun. Bukan orang yang sudah manufos, misalnya yang bisa merasa lebih terpukul. Anda masih sangat produktif. Masih sangat jauh untuk sampai ke masa Anda tidak bisa lagi punya anak. Dan itu terjadi pada Nabi-Nabi yang mulia. Anda tahu Nabi Ibrahim AS kan? Itu tidak punya anak. Sampai umurnya mungkin sudah 60 tahunan. Alayhi salatu wassalam. Tepatnya berapa saya tidak ingat. Tapi beliau, alayhi salatu wassalam, tidak punya anak. Sampai beliau mohon kepada Allah. Sampai akhirnya, Isteri yang Sarah yang mandul itu, mengizinkan atau menghibahkan pelayannya, Hajar, untuk dinikahi oleh Ibrahim AS. Dan akhirnya punya anak Ismail. Setelah umurnya sudah sangat tua. Tapi Nabi Ibrahim AS tidak pernah putus asa. Setelah itu pun ada kejadian besar. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran buat kita. Sarah merasa terpukul. Dia merasa, dia sudah lama mengabdi dengan suaminya Ibrahim tapi tidak bisa punya anak. Ini orang baru saja. Dinikahi sudah punya anak. Hajar. Maka dia mohon kepada Allah SWT. Tahun depannya, Allah izinkan Sarah hamil di umur tua. Bukan cuma manufus. Melewati masa tua. Sudah mendekati umur Ibrahim AS. 50 lebih, 60 tahun. Sampai dia kaget dalam menurutnya digambarkan bagaimana bisa seorang ajus, tua, ibu tua, bisa, nenek lah kalau kita, bisa hamil. Tapi itu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tidak pernah putus asa. Dan ini terjadi akhirnya Sarah hamil dan punya anak, Ishaq. Bahkan Allah menggambarkan kalau Sarah akan mendapatkan cucunya, Ya'qub. Aliamussalatu wassalam. Keberkahan terhadap mereka. Ada nabi lain, Nabi Zakaria AS. 70 tahun berdoa kepada Allah SWT, minta agar diberikan keturunan. 70 tahun bukan waktu yang sedikit. Kemudian Allah SWT kabulkan. Anda bisa baca dalam surah Maryam. Digambarkan bagaimana. Di situ Nabi Zakaria di awal-awal ayat, di awal-awal surah, menggambarkan dia, istrinya Mandul, dia sudah sangat tua, tapi dia tidak memputus asa, dia berdoa terus. Maka Allah pun akhirnya membuat istrinya yang Mandul ini yang sudah tua hamil. Jadi ini contoh yang luar biasa. Jadi yang pertama, yakinkan dalam diri kita, Allah itu pencipta dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah semua melakukan itu dengan hikmah-hikmahnya. Yang kedua, jangan putus asa dengan ikhtiar. Ikhtiar dibagi menjadi beberapa ini di poin kedua ya. Pertama, doa. Ini termasuk ikhtiar. Berdoa kepada Allah SWT, Kita baca doa-doa gitu. Kemudian, ikhtiar juga, masih dalam poin yang kedua ini, Ikhtiar secara syari'i, seperti misalnya Anda bekam, Anda konsumsi herbal, Anda, apa namanya, rukiah, ini semua Anda lakukan ikhtiar ini. Kemudian masuk dalam ikhtiar juga adalah medis. Anda ikhtiar medis. Konsultasi dengan dokter-dokter yang tepat, lalu Anda ikhtiar. Ini termasuk ikhtiar, insyaAllah yang sangat baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sabar. Sabar. Allah SWT menjanjikan orang yang sabar, Orang-orang sabar itu akan mendapatkan balasannya tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Melimpah ruah. Itu luar biasa yang Allah kasih. Jadi itu cara ikhlas. Dan saran saya kepada ibu ini, bagaimana Anda melihat orang yang di bawah Anda. Mungkin ada orang yang sudah sampai pada tua sekali, sudah manufos, suaminya juga sudah tua, tapi tidak punya anak yang terpaksa ambil anak angkat. Anda masih 29 tahun. Anda masih bisa. Saya punya teman di kota Madinah, dari Besir beliau, 11 tahun menikah, tidak punya anak. Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia terus ikhtiar, berdoa. Saya tahu bagaimana upaya dia. Subhanallah, di tahun ke-12 kalau tidak salah, Allah kasih anak kembar langsung sekaligus. Itu saya tahu betul-betul kena orang yang saya kenal. Ada juga teman saya yang saya kenal di Indonesia ini, beliau akhirnya ikhtiar bayi tabung, dan akhirnya Allah SWT karunia'na laki-laki. Jadi ada ikhtiar-ikhtiar itu. Allahu'alam.